Halo semuanya, welcome back di Kpop Malam Jumat So, minggu ini kita akan melanjutkan episode kita yang minggu kemarin Yang gose episode 28 ego part yang kedua sekarang guys Minggu kemarin gue terkagum-kagum dengan episode gose yang ego ini Karena sangat-sangat luar biasa membuat gue juga ikutan mempikir Ikutan pusing memikirkan teori-teorinya Dan gue semakin penasaran ingin mengikuti alur cerita dari gose ego ini guys Dan pengen tau siapakah dalang dibalik semua hal ini Kalian bilang gue pasti akan mind-blowing Akan terkejut-kejut dengan teori dibalik semua episode ini So, gue penasaran ingin menentaskan episode gose kali ini Untuk kalian semua para carrot yang minggu lihat seluruh Ini tetap gose kami disini Tiba-tiba selalu play seluruh Yang selalu gue atau seperti ini disitu Untuk kesempatan ya, pinggo blog gue, gue gue aja Nanti gue coba tunggu sama mungkin, oke Disambil sudah ada ego part yang kedua So, buat kalian semua-semuanya menonton Matikan lampu keluangan kalian Selimutan dan gelap-gelapan Siapin 9, siapin minum Dan supaya lebih dapet 5 horonya guys Kalian siapin 3, 2, 1 Sepetin silahkan buat gue ketakutan Let's go Oh, gue lupa ganti Sebetulnya Biar kita lebih gampang gas mikirnya Pakai yang Indo aja Dan kalian bilang gue mesti membaca setiap Perkas-perkas ya Biar gue tau alur ceritanya Oke-okeh, sorry guys Kali ini gue akan membaca semua Perkas-perkas yang muncul di video ini Ada Wonwoo Bentar, kok udah kayak makin gelap nih guys ya Siapin ini, siapin lagi Eee, Wuzi ya Kalian bisa lihat Itu clue-cluenya semakin banyak Yang tertepet-tempel di gantung-gantungan itu Semakin banyak clue Makin gampang harusnya mereka nih Tapi entahlah Semoga mereka paham Langit udah gelap loh guys Kemarin tuh masih siang Ini kayak masih agak sedikit Cara gak terlalu seram Sekarang kok Dapat banget horon-horon guys Karena udah malam Gue pun rekaman Tengah malam loh Oke Semua clue lengkap disini Semoga mereka bisa mengerti Dan kita bisa Lolos Dari Semua ruangan-ruangan ini guys Bisa sampai keluar bahkan harusnya Oke, please please Udah gelap Udah lebih seram loh Serem banget asli Semua pasti langsung heran Setiap keluar kesini tuh Wah Ini vibe-nya lebih Serem banget Siap-siap guys Ada jump scare Siap-siap Jangan sampai kita terkejut lagi Gue bahkan mesti hafal Setiap jump scare di video ini Aman guys Gak bakal kaget gue Nah ini Manusia asli tuh Oh Itu orang Dibayar cuma buat baring Dan Teriak-teriak loh guys Enak banget ya Seharian itu cuma baring Teriak-teriak Dibayar abis itu Ada kunci Oke Kita keluar Dan kita Ke ruangan yang berikutnya Yang kesebelah Oke Jangan lupa Perhatikan Waduh Tambah serem guys Kalau malam guys Ya ampun Dapet banget vibe-nya Oh Mereka mau mencoba Buka yang di sebelah Oh Kayaknya kita belum pernah kemari Kayak guys ya Oh Pernah 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 Cuma karena gelap Jadi kayak Gue kurang Kenal tempat ini Tapi kita udah sering Kasih ini guys Beberapa kali Oke Harus fokus ke clue Come on guys Jadi Yang gue baca dari Komunik-komunik kalian Katanya ini tuh kayak Semacam eksperimen Untuk membuat manusia Cloning gitu Yang gue pengen tau tuh Siapa dokter ini tuh siapa gitu Kenapa kok dia tega Menjadikan Oh mereka pengen buka Seriusan Belum pernah ada yang Buka loh itu topengnya tuh Sempat itu manusia juga Gue pengen tau Kenapa Dokter itu kok sampai tega Menangkap-nangkap orang Untuk jadi bahan percobaan Yang itu yang belum terpecahkan guys Mantep banget gak tuh seremnya Serem banget guys Oke Disini tepat banyak clue dan juga banyak penjelasan tentang proyek dari dokter ini Jadi gue harus dibaca deh guys Gue pun pengen baca guys Oke, gue akan sedikit mempause-pause karena kalian suruh gue untuk fokus membaca ini Subjek eksperimen berusaha melarikan diri berdasarkan ingatan yang dimiliki Obat yang dipakai efektif tetapi analistik isi tidak secukup Oke, itu udah perlu gue baca Setelah obat disuntikan, subjek mengalami kejang Oh, mungkin dia ini yang di tempat Tadi tuh, yang dikasurkan, yang pegang kunci tuh guys Yang dicuka kejang-kejang Mengeluarkan, gagal membuka mata Mengeluarkan erangan yang tidak bisa dipahami Napas terhenti selama 5 menit Setelah 5 menit Hasil dengan penyebab yang tidak diketahui Akan dilakukan eksperimen ulang dengan kondisi yang sama Sehingga dia berusaha melakukan Sedikitnya kemudian Oke Oke Oke, betul Tapi dia terus gagal dengan percobaannya Oke, betul Oke Oke Sedang ini gue mulai paham juga Beberapa tebakan gue tuh kayaknya betul nih Teori-teori gue Dia terus gagal Sehingga dia Terus menangkap-menangkap orang Sebagai percobaannya ke depan Dan dia belum berhasil Apakah ini penciptaan ketamakan manusia? Oke, oke Gue jadi lebih fokus guys Karena kalian bilang Katanya gue harus fokus ke Glu-glu Oke Perasaan kita gak enak Oke Mereka akan ke tempat yang ada lemari itu Nah Betul Jangan sampai buka Jangan buka Jangan buka Tuh Jangan buka Yang satunya itu No, no, no guys No guys Percaya gue Jangan buka Percaya gue guys No way Oke Aman guys Aman Aman Mereka Mendengarkan gue Gila yang itu Serem banget loroknya guys Disitu kita kan menemukan Orang yang pengkhianat itu Gue masih kesel dengan dia Karena udah diselamatkan kemarin Malah Berkhianat ternyata Malah dia bagian dari dokter yang jahat itu Gua majar Iya si gua pun Pengen tau Dia ini tuh ngapain disini Pasti ada suatu hal yang bisa kita dapat dari orang yang di Tempat itu Subjek mengalami kebingungan terhadap eksperimen tambahan baru Buat Ia membiasakan diri dengan eksperimen baru Memerlukan perilaku yang tepat Ditemukan hubungan organik dengan subjek sebelumnya Oke Memusingkan ya guys ya Dio Guveler Dinsanakan untuk mengamati perkembangan subjek eksperimen setelah memasukkan data Gimana cara dia Dino 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 Oke, ini si Wonwoo kayak pintar Kan tersebut manusia Aduh, manusia dewasa yang dilakukan Terjebak dalam kontroversa Salah satu penelitinya Mengungkapkan bahwa Tersebut telah melakukan eksperimen Tidak etis terhadap manusia Untuk melakukan kloning manusia Dewasa dan berusaha menutupinya Oke Saat berjalan lokal mengangkat Masalah etika dan mempertanyakan Kepisasi dan eksperimen konding manusia Dewasa dokter Kim Dan terus mengulangi pencapaian timnya Tim dokter Kim mengindikasikan mereka Tidak dapat diganggu untuk menanggapi Provokasi seperti ini Tambah libet banget nih asli Sumpah Tambah pusing gue Hmm 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 Wow Oke Wow Apakah mereka juga akan pergi ke tempat dimana orang disekap? Nah ini tempat-tempat mereka dikhianati guys Gue kesel banget loh beneran Gue diselamatin Wow Swear ini serem banget sih asli Wow Bentar ini gue baru liat ya Ruangan yang ini Gue baru liat nih Ruangan apa ini? Iya guys gue pun pernah liat ruangan ini Wah apa nih Monyong Oh my god Oh my god Oh my god Dia bangun si dokternya disitu Ketangkap dong Si Wu sih Oh my gosh tinggal Wonwoo dong Semangat Wonwoo Disini dia akan menemukan orang yang disekap Jangan diselamatkan Ini orang kurang ngajar loh Jangan diselamatkan Baca klunya Baca klunya No 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 Jangan percaya Ini orang munafik Dendam gue guys Bullshit No Mendingan pergi dah Ya Ya si Wu sih ketangkep dong Ini gadung serem banget gue Bisa Gue bisa merasakan vibe nya tuh Oke 102 Dan tidak boleh melepaskan dia itu Betul Ini lah Asik Miker ya guys Mika Ini lah Mika 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 awas jangan sampai salah buka lemari hati-hati wonggo jangan salah pikir awas jangan salah buka ini kering keras dia guys tinggal saya sendiri lagi gak bakal bisa sih itu mereka harus keluar lewat mana ya bagaimana cara untuk keluar dari ruangan dari gedung nil belum ada yang bisa loh hanya hampir ting 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 berpikir keras wonggo kondisi dewasa pertama di dunia kontroversi akan hak asasi manusia Dr. Kim terlibat dalam kritik masalah etis setelah menimbulkan kebanyakan sosial dokter aktor Kim yang berhasil melakukan cloning manusia dewasa untuk pertama kalinya di dunia telah terlibat dalam kontroversi bioetika studi waduh kelewatan guys sorry guys gue mesti fokus banget nih ok, studi cloning berlanjut setelah domba cloning pertama Dolly meski ada kekhawatiran atas manusia cloning dokter ini melanjutkan studinya dengan tujuan menyembuhkan penyakit langka ok semakin berat pembahasan kita disini ini wuh gila ini serius banget guys serius banget bikin mikir asli ok 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 itu yang tadi udah ini dia harus buka lemari sih ok untung dia nggak buka yang sebelah ok berhasil oh itu mungkin bisa dipakai untuk memotong rantai yang di pintu itu buat keluar ingat nggak boleh berisik loh apakah dia akan jadi orang pertama yang berhasil Wonwoo nah lo ya kan dikejar lagi gagal lagi dong serius gagal si Wonwoo ini mereka sama sekali-sekali bisa keluar loh guys Wonwoo tuh udah hampir banget loh udah dapet alat untuk pembuka rantai gitu yah elah guys susah banget loh semakin banyak cluenya semkuan my bro dan siapa 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 yang belum ya Jun ya Jun belum nggak sih gua lupa lagi siapa ini siapa ini siapa ini siapa ini siapa ini guys oh oh Fernan bule kita santai banget santai banget guys chill abis gua rasa gua rasa mereka nggak bakal bisa keluar deh guys karena selalu setiap hampir bebas tuh kayak selalu datang dokternya atau gua curiga atau gua curiga mereka ini sebenarnya seorang pasien yang dibikin lupa ingatan jadi setiap mereka bangun tuh mereka kayak pengen kabur ketangkep dibius dan di apa kayak dicuci otak lagi mereka sadar mereka pengen kabur lagi jadi kayak jadi kayak semacam kehidupan yang terulang-ulang terus guys bangun kabur ketangkap bangun kabur ketangkap terus kayaknya takutnya gitu ya itu teori gua guys mereka ini pasien lama yang pengen kabur terus tetapi selalu gagal mereka di hapus memorinya sehingga kayak mereka jadi kayak lupa ah entahlah guys gua pusing guys gua mencoba untuk berteori tapi gua kebingungan oke awas siap-siap jam sekat lagi hati-hati sengkuan hehehe be careful bro shhh ceket cepet 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 hehehe makan gua dia syok dia syok dia syok dia syok gak tuh ambil 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 kuncinya bro nice dapet oke bawa semua ku nya bawa guys matapah ay 10 3 8 um emang 4 0 0 0 4 yang pasti menyeramkan kemudian Wow Oh Oh Atau Atau Tolong berhasil Gue tuh kayak gemes gue loh Kayak Kesel sama si dokter loh gue Kenapa selalu datang di saat yang mereka hampir menang hampir lolos gitu Gue yakin kayak ada hal yang pasti yang masih belum terungkap nih guys Serem banget Serem banget Yes Yang itu Ya Yang itu Gembak Oke Oke Genius Oke Genius Ya betul Apaan tuh loko Loko Tiba-tiba Tiba-tiba muncul dokternya Apaan Mereka bikin apa guys Pasal mereka bukan mengikuti Klu deh Enggak buka lemarin gak ngapa-ngapain What Why Apa yang mereka salah Waduh Makin Mencekam Guys Si Sengkuan Tangannya Gebetaran guys Kasian Takut pasti Waduh Sengkuan Semangat ya Baru mulai tinggal sedih Dia Kasian Anjay Maya tuh gelap banget lagi Di Di luar tuh Iya Gimana kalau kita langsung Nyabut ya Gak perlu ke Tepat-tepat lain Langsung ambil gunting gitu Langsung potong Lantai Terus langsung keluar Wah Sengkuan Semangat berpikir sendirian Oke Udah gua Baca semuanya ya Guys ya Jadi aman guys Gak perlu gua baca lagi Oke Bisa gak sih Langsung keluar aja Bad cepat gitu loh Oh Jangan lupa like, share dan subscribe Oke, di ruangan ini tuh kayak banyak petunjuk loh. Oh, apa nih? Tiba-tiba jadi banyak orang tiba-tiba? Ngeblank gue, guys. Wait, 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 wait. Apa kita akan mendapatkan jawabannya di sini? Oke, ada kuncinya dapat. Oh my God, seremangat, seremangat. Seremangat, 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 seremangat. Dia lari loh, guys. Itu seremangat. Kenapa semakin kesini tuh kayak si dokter kayak semakin cepat datangnya loh. Siapa lagi nih? Si... Nino ya. Eh? Ini nino kan ya? Oh bukan sorry Mingyu ya Mingyu ya Mingyu ya Sorry guys gue abis sedikit lupa Cuma sendiri dia tinggal dia sendiri ya Sepertinya Mingyu tinggal sendirian nih dia bakal solo nih Gila sih hebat sih dia berani sendirian loh Gue sih gak mau ya guys ya kalau disuruh main sendirian begini Stres ini Bang Sendirian lagi yang paling terakhir Misalkan dia memecahkan teka tekinya sendirian Tanpa bantuan dari teman-temannya hanya berdasarkan klu aja Oke ya penting selama mereka mengikuti klusi harusnya aman ya Tapi itu sih dokter kok kayak makin ini kayak semakin cepat datangnya Nah taknya Hello Haa Ini 증go가 없어 Dari minggu kemarin gue dibikin stress dengan episode gose ini loh Oh 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 No Jangan dibuka Mingyu Gue tau lu baik Tapi jangan Jangan juga buka itu Jangan dibuka Jangan dibuka Nice Oke Bagus Dia patuh semua Tentang klu ya Yes Betul Oke Nice Bagus 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 You doing good Mingyu Hati-hati 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 Apa kau turun akan dibuat Awas jangan 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 salah buka Lemari ya Gila ya si Si Mingyu Berani banget lo Menjelajahi sendirian Ay biar pun Wah Ah Ah, yang ini sudah mati. Yang ini sudah mati. Oh, yang ini sudah mati. Astaga, gelap banget. Ya ampun, serem banget. Gila kamar mandi lagi, bro. Serem banget sih. Rambutku berdiri. Oh, oh. Itu kan dia, dokternya kan? Lari, lari. Mingyu. Jangan ke situ, Mingyu. Oke. Nice. Aman, guys. Aman. Setelah ini aman. Mingyu masih aman. Tolong berhasil, dong. Kali ini yang terakhir. Oke. Dia ke sini lagi. Ini yang apa? Tidak. 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 Dia nggak baca, loh. Ini cuma... Skip, skip, terus. Oh? Oh? Kenapa? Apaan? Apaan, Mingyu? Apa, Mingyu? Apa, Mingyu? What? Maksud lo? Dicanakan untuk mengamati perkembangan Subjek eksperimen setelah memasukkan data Oke Wah kita akan dapatkan Poin pentingnya nih guys Apa kata gue kan What the f**k What the hell Sakit pada gue What What Oh sh** Oh sh** The hell Sumpah gue bingung banget Sumpah Kenapa jadi teg tekan banget gue Apakah dia akan tertangkap lagi Awas jatuh Ditulisin loh Nah dia akan tertangkap Bentar Bentar Ketangkap Duh Ditembak Ah Anjir Ini kayak gini-gini nih guys Ini adalah scene pertama Yang kita lihat di part 1 nih Scene pertamanya nih Siapa dia nih Yang dia mau buka topeng Tapi langsung di cut Jadi yang ditembak Jadi yang ditembak Jadi yang ditembak ini adalah Mingyu ternyata Dan siapa yang dibangke ini Oke apakah akan di cut lagi What 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 Loh kok Loh kok Penelitian pertama mengungkap Pelanggaran hak asasi manusia yang mengejutkan Kenapa Oke oke Saya menculik orang untuk melakukan eksperimen manusia untuk diteliti Terlalu mengadangkan dan Melupakan hal yang sangat teknologis Dan berkata Itu tak benar Oh shit bro Males banget gue asli What Pengen nangis gue guys Kepala gue mau pecah Asli Oh 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 So guys Wah Gila Ini adalah salah satu episode Malam Jumat yang sangat-sangat menguras tenaga gue So Yang-yang gue tangkap dari Episode Ter Kacau gue sih Tapi kacau in a good way guys ya Karena kacau-kacau tuh kayak Sang-sangat membuat mikir banget Ini kacau banget Ini episode kayak keren banget Gue gak Gue sangat menghargai Siapa penulis ataupun director Di balik episode gue seigo ini Karena Wah Sebuah plot twist di akhir yang gue Enggak tertebak Gue sempat bilang kalo Gue curiga kalo mereka ini adalah Seorang pasien yang udah lama Tinggal Dan selalu kayak memori tuh kayak selalu Dicucu otak gitu Tapi hampir-hampir gue bisa tebak Tetapi ternyata di endingnya Gue juga sempat baca beberapa komen di video ini So intinya Mereka bersebelas ini Seventeen ini adalah Hasil Cloningan semua Dari Member Seventeen Jadi kayak Sebelas orang cloningan dari Sebelas orang manusia yang asli Jadi mereka membuat cloningan mereka sendiri Mereka bekerja sama Makanya pas mereka bangun Mereka masih mengingat beberapa Hal-hal tentang eksperimen itu So pokoknya Intinya Dari segi cerita Gue jadi ingat Film Film Oksigen judulnya Kalian bisa nonton sendiri Kurang lebih kayak seperti ini Jangan ceritanya Dan buat kalian semua juga Silahkan komen di bawah Apa teori-teori kalian Kalau gue salah berpikir Kalian bisa komen juga Kasih gue input Kasih gue informasi Tentang episode ini Dan buat kalian tentang episode ini Pokoknya kita Ngobrol-ngobrol Dan coba bahas Tentang teori gose ego ini di bawah oke So sekian dulu untuk episode Kpop Malam Jumat kali ini Untuk kalian semua Para carrot Silahkan subscribe Karena gue akan memberikan semua Tentang subscribe dan lainnya Dan juga banyak tentang mereka Nanti gue coba-tentang subscribe Oke So take care and see you Di reaction Kpop Malam Jumat Yang berikutnya Bye bye